Dengan Bapak Mohamim Neskandar, yang pertama yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan RU Pemilu, yang kedua yang berkaitan dengan perkuatan, memperkuat sistem prudensial, dan yang ketiga masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensikan lagi. Saya kira tiga hal itu yang tadi kita sejarahkan, terutama yang ketiga komunikasi memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi, sehingga semuanya menjadi sambung dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, permasalahan bangsa, permasalahan negara itu bisa dikicarakan bersama-sama. Saya kira itu tiga hal yang tadi kita bicarakan. Saya perisakan Pak Mohamim. Terima kasih Pak Presiden, teman-teman semua. Tadi saya menyampaikan kepada Pak Presiden beberapa hal, melaporkan termasuk sekarang sedang ada pertemuan alimu lama yang membahas tentang konstitusi, terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita secara lebih dewasa, karena perjalanannya suku lama, 20 tahun, salah satunya adalah mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer. Banyak hal yang substansi di situ, itu salah satunya misalnya mengangkat kepala BIN, apa perlu ke DPR, dan banyak hal duta besar, apakah perlu ke DPR, dan seterusnya. Ini penguatan presidensial yang telah dibahas oleh para kiai, para ulama, untuk menyempurnakan sistem demokrasi. Termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu yang lagi hangat, saya laporkan kepada Pak Presiden, ada banyak opsi agar pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa, dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi. Nah Undang-Undang Pemilu ini yang sedang dibahas kebetulan Ketua Pansusnya PKB. Ketua Pansus PKB ini kita ingin mendapat arahan dari Pak Presiden bagaimana caranya agar pembahasan ini berjalan dengan baik, semua puas, partai-partai yang ada di dalam parlement sangat puas dalam proses pembahasan hingga tuntas nanti. Nanti panjang ini ceritanya kapan-kapan kita diskusi khusus soal Undang-Undang Pemilu itu. Yang ketiga, partai-partai pendukung pemerintah, penyelidikan terus berusaha kuat tenaga untuk mensukseskan program-program pemerintah. Termasuk mensukseskan jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi agar produktivitas ekonomi kita juga semakin meningkat dan percepatannya lebih laju lagi dibanding waktu-waktu sebelumnya. Kira-kira, gitu.